Salam Omeras, tujuh poin aja ya Om. Saya mengenal seorang pendeta, satu denominasi gereja protestan, tidak saya baca, gereja suku. Sekarang dia usian 70 tahun. Di usian 67 tahun dia melakukan perjinahan sesama jenis dengan seorang pemuda. Gelar apa MU musim ini? Gelar kunah mikap aja. Kesebelasan Jepang melawan Kroasia. Kroasia sukanya main musik gambus. Jika terbiasa menyembah manusia, maka pendeta tua suka lubang anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Vila. Lucu sekali apa yang disampaikan oleh seorang pemuda, laki-laki yang curhat kepada pendeta Erastus Sabdono, yaitu tentang pendeta di tempatnya dia beribadah di gereja, ternyata suka lubang anus. Kita lanjutkan videonya. Jujur Om, dalam sehari-hari, pendeta itu orang baik, ramah dan sopan, dan juga pintar. Bahkan sudah banyak kesaksian yang mengatakan bahwa dia itu orangnya baik. Tapi saya mengenal dia berseberangan dengan apa yang orang saksikan. Bahkan walaupun sudah pensiun, di usia 70 tahun, dia masih aktif mengajar di satu sekolah. Pertanyaan saya, Om, menurut marifat Om Erast, tahu dari kesaksian itu kok bisa pendeta yang sehari-harinya baik dan sudah berusia lanjut, masih jatuh dalam dosa perjinahan? Apa ia jatuh dalam dosa perjinahan dalam usia 67 tahun, tapi dalam masa mudanya dia baik? Atau apakah selama ini orang-orang itu seperti sudah terbiasa dalam usia mudanya melakukan hal-hal yang memuaskan libidonya atau nafsunya? Mengingat selama ini banyak yang bersaksi dia itu baik. Baik banget pun kata orang. Tapi karena saya tahu orangnya gimana, saya diam, tidak mengatakan hal kepada siapapun. Cukuplah saya dan Tuhan yang tahu. Bahkan ketika dia berbuat dosa perjinahan, dia sama sekali enggak merasa berdosa dan merasa tenang-tenang saja. Mau lebaran, bahagia-bahagia, M.U melawak dong. Yang paling kita herankan adalah kenapa masih banyak dari penganut ajaran sebelah RT 16 ini menanyakan tentang dosa. Bukankah doktrin di dalam ajaran mereka bahwa dosanya sudah ditebus oleh Tuhannya sendiri. Lalu kalau masih ada pertanyaan yang menyaksikan bahwa darah Tuhannya itu sudah tumpah untuk menembus dosa, buat apalagi Anda memirikirkan dosa sebetulnya? Saya mendengar kota Om Eras yang mengatakan seseorang tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Pria ini pasti dari muda sudah biasa berbuat dosa. Sebab kalau sudah usia di atas 60 tahun, kalau orang memang sudah terbiasa berbuat dosa atau pernah berbuat dosa lalu berhenti, dia bisa hidup suci. Tegas sekali jawaban pendeta Erastus Sabdono bahwa perbuatan dosa yang di usia 67 masih berani berbuat dosa yang sedemikian, maka disimpulkan oleh pendeta Erastus Sabdono bahwa perbuatan itu sudah biasa dia lakukan sejak mulai dari muda. Tetapi ingat, ini adalah kejadian yang dilakukan oleh seorang pendeta. artinya pendeta ini berarti dari sejak muda sudah biasa melakukan tusbol. Kalau masih usia sekian, dia masih berbuat dosa, pasti hidupnya tidak baik. Kau mengatakan orang di sekitarnya mengatakan baik, bisa saja. Tapi juga mungkin ada orang-orang yang tahu dia tidak baik seperti kamu tahu hanya diam-diam saja. Kau percaya, dia akan ditelanjangi Tuhan. Kalau tidak di bumi, ditelanjangi di kekekalan. Pens M, you yang bahagia. Saya khawatir kamu yang menulis ini, korban dari pendeta itu. No, it's blue, blue, pilih bokeh. Tapi saya salut kamu bisa diam. Kalau kamu mau mengingatkan pendeta itu, kau bisa tulis surat, atau menyampaikan, berhentilah berbuat dosa om. Om sudah tua, supaya dia berhenti berbuat dosa. Ya, cuman sarannya dari pendeta Erastus Sabdono ini sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Di mana si pemuda yang curhat tadi itu diminta agar membuat surat dan menyampaikan suratnya itu kepada pendeta tersebut yang suka melakukan tusbol. Di dalam suratnya, pendeta Erastus Sabdono ini menyarankan agar si pendeta tersebut menghentikan perbuatannya. Sekarang masalahnya begini, kalau kita saja, yang bukan siapa-siapa, yang jemaat, lalu memberikan kritik dan meminta si pendeta ini berhenti melakukan perbuatan yang menjijikan itu, apakah mungkin pendeta itu mau mendengarkan? Sedangkan hukum Tuhan saja yang melarang itu terjadi dilawan. Ya, artinya kepada Tuhan pendeta ini saja sudah berani berbuat yang demikian. Apalagi kalau cuman surat yang kita kirim kepada dia, ya, paling suratnya dibuka lalu dimakan. Maksud saya, mungkin suratnya langsung dibakar. Dengan semakin tahu kita bahwa di Indonesia banyak terjadi peristiwa penyuka sesama jenis semacam ini, justru saya bermimpi dan berkeinginan bahwa RKUHP yang baru ini segera disahkan. Jangan tarik ulur karena berbahaya. Kalau tidak, maka si penyembah-penyembah manusia ini semakin merajalela di Indonesia. Maka, kalau seandainya korbannya itu tadi adalah banyak sekali anak-anak muda menjadi korban tumbal keinginan syahwat dari pendeta laki-laki ini, bayangin kalau itu terjadi terhadap putra kita. Bayangin kalau itu terjadi terhadap putra kita. Ngeri, kawan-kawan. M.U ini emang klub pantai nih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya menurut Marifat yang Om dapat dari Tuhan, melalui kesaksian ini, apakah Om Eras yakin pada masa mudanya tidak pernah berjinah? Tapi dia sudah rutua dia melakukannya. Tidak mungkin. Dia pasti dari muda sudah melakukannya. Mestinya makin tua, makin suci. Bukankah kalau dia hidup suci dan takut akan Tuhan dari muda tidak akan muda jatuh dalam perjinahan? Iya. Kalau seseorang sudah terbiasa hidup suci, maka di usia tuanya sampai tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, sahabat Iwan Vila, saran saya adalah hindari pendeta Oten yang sudah berumur tua. Sekali lagi, hindari pendeta Oten yang sudah berumur tua. Jangan-jangan nanti Anda yang akan menjadi korban-korban berikutnya. Ngeri kawan. Ini saya, sebetulnya saya dari tadi itu nahan tawa ya. Cuman, ya tetap harus saya tahan. Karena kalau saya tertawa, saya takut dosa. Dan takut saya itu dianggap mengejek. Tetapi kalau saya seandainya tidak tertawa, saya pun takut setruk. Karena nahan tawa itu juga bahaya. Kalau tidak setruk, nanti larinya malah tumbuh jerawat. Di kandang sendiri pula itu kandang kambing main. Nah, demikianlah sahabat Iwan Vila, permainan antara Jepang melawan Kroasia. Semoga kita bertemu lagi dengan Kroasia-Kroasia yang lain. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.